Intro Sebuah trukbok pengangkut ribuan liter solar ludes terbakar di Jalan Raya, Bandung, Cirebon, Kawasanya Lindung, Desa Padanan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu 27 Oktober 2024. Peristiwa terbakarnya trukbok tersebut sempat rekam video amatir warga. Besarnya api dan kepulan asap hitam membuat warga serta pengguna jalan panik lantaran terdapatnya jalur listrik serta nyaris membakar rumah. Tiga unit kendaraan pemadam dari UPT Damkar Sumedang Kota, UPT Damkar Conggeyang serta bidang langsung terjun ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Danruh tiga UPT Damkar wilayah kota Soekarno menyebutkan peristiwa kebakaran terjadi saat rukbok yang mengangkut ribuan liter bahan bakar minyak jenis solar menggunakan empat tandon belaju dari arah Cirebon menuju Bandung. Kronologisnya ada menurut saksimata ada petikan dari kolom mobil, lalu mobil dipinggirkan dari jalan ke dan sukar rumah dan terjadilah kebakaran hebat. Karena di dalam mobil ini terdapat solar. Dugaan sementara, kata Soekarno, api berasal dari crossleting jalur kelistrikan di bagian bawah kendaraan yang menyambar pada kebocoran solar. Truk yang terbakar langsung ditepikan sang sopir di halaman rumah warga hingga membakar sebagian atap rumah. Diduga dari crossleting listrik karam mobil. Tak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun pihaknya menaksir kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Sementara usai proses peninginan oleh petugas damkar, tim Inavis Polores Sumedang langsung datang ke lokasi terbakarnya truk box yang mengangkut solar untuk melakukan olah TKP. Kemudian mereka mengevakuasi truk box pengangkut solar tersebut menggunakan kendaraan direct dan membawanya ke Polores Sumedang. Selama evakuasi truk berlangsung sempat terjadi kemacetan panjang kendaraan dari kedua arah selama lebih dari satu jam. Aang, Harapan Rakyat, Sumedang Selamat menikmati. Terima kasih.